yo what's up my friend welcome back to my channel youtube this is zanzan yo what's up my friend yo 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 udah lama banget kita gak ketemu ya baru berapa hari sih sebenernya ya anggap aja lama ya ya temen temen sepertinya judulnya kalian bisa baca ya dan disini ada bukan map gue karena judulnya juga adalah map gue hilang temen temen yoi map gue hilang kemana gue juga gak tau sebenernya jadi temen temen awalnya itu gue namanya gue nyoba-nyoba pakai shader temen temen buat masang tumble gue pakai shader dan ternyata saat gue masang shader spesifikasi dari laptop gue itu gak kuat temen temen jadi crash jadi saat crash itu mcpc gue juga gak bisa gerak sama sekali ya gak bisa gerak sama sekali dan ya gitu lah temen temen jadi gue restart aja dan saat gue buka lagi mcpc gue gak kebuka tuh saat gue buka Minecraft itu map gue gak ada hilang parah banget emang kamret tapi ya gapapalah temen ya tapi sayang juga sih meskipun baru episode 7-8 ya itu wajar banget coy astaga lumayan nggak padahal gue udah nyiapin beberapa planning juga tuh ah sudah lah intinya kita buat nanti kita harus move on temen temen kita harus move on dan kita akan membuat farm baru temen oke eh membuat map baru coy ya di sini kalian bisa lihat ini adalah map baru gue dan di map baru gue ini menurut gue banyak hal-hal keren temen temen oke gue akan menunjukkan hal keren itu ke kalian oke dalam 3 2 1 oke temen temen nah yang pertama itu adalah di sini ya ini gue udah nanem sama gue ini karena karena biasa lah ya karena gua pengen ngelanjutin episode gue yang kemarin tapi dengan map yang berbeda jadi ya gue tanam-tanam dulu gue nyari-nyari keliling dulu jadi pohon dan berbagai macam banget dan di kerennya di map ini gua di map baru gue ini adalah temen temen disitu nah nah itu kalian bisa lihat ada pohon-pohon perambat itu ya seperti itu map ini gede banget tuh temen jadi map ini tuh di mana-mana bisa ini gua lagi di biome savannah ya sebelah situ savannah sebelah sini planes dan sebelah sini di short di situ ekstrim kalian bisa lihat kalian bisa lihat di sana itu adalah ekstrim fails apa ekstrim lah pokoknya apapun itu gue lupa namanya ini ada ekstrim dari sini adalah biome suam suami gede banget temen 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 gede banget suami ini gede banget dan gua emang nyari maaf yang suami gede karena ada slimenya gua ngincar slimenya tuh kalian bisa lihat di sana itu suamnya gede banget coy itu buset dah ya kalian bisa lihat di sana gede dan untuk pertanyaan kenapa gua bisa punya ikan banyak nih gua ada beberapa gua ngomongin juga gua udah punya ikan buat makanannya dan level gua juga ada level 65 ya masa episode pertama udah level 65 ya nggak mungkin lah coy gua ini mah ini udah lumayan lama banget di map ini dan ini lihat ya temen temen itu adalah fishing farm gua coy nah itu ada fishing farm gua dan itu ada nether gua ini ya ini adalah fishing farm gua temen temen nah di sini kita lihat kita akan masuk ke dalam oke nah di fishing farm ini temen nah gua gua IFK di sini tuh udah sekitar kalau nggak kurang lebih itu sekitar 16 jam temen temen gua udah 16 jam di sini aja coba cek 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 gitu ya coba mancing doang temen temen 16 jam gua IFK udah dan hasilnya udah pindah-pindahin karena so pasti nggak muat ini adalah ikannya hasil ikannya yang gua dapet ya banyak banget coy gue nggak nyangka bisa banyak banget gini ini ada panah ini pancingan dan ini temen temen banyak banget bukunya coy gila emang hampir double double chest in larger chest ini penuh coy dan ini ada gua mendapatkan itu 6 mending temen temen gue dapat memending dan di sini adalah banyak banget sedel dan ini adalah tempat sampah gua ini banyak banget udah item yang gua ancurin kesini ya ini let ininya tempat form kita temen temen from fishing farm ya what if kyu hidong away from keyboard itu buat tempat AFK kita di sana dan ini adalah nether gua biasa lah ya nether karena untuk itu untuk membuat tripeater kita harus menggunakan harus menggunakan quarts jadi gue nyari nether dulu kita akan loncet kebawah gue mancing kagak wiiip oke sip mamang nah temen temen di sini juga kalian kalian itu adalah triform gua heheheheh triform otong triform alam coy jadi gua ambil pohon habis itu gua hancurin dan bibitnya gua tanem-tanemin dan ini hasil keliling gua hancur coy ini hasil keliling gua temen temen gua dapet bunga buat bibit ini tanemannya tubuhnya lama banget coy disini disitu cepet dari yang di atas tadi nah ini gua juga menunjuk ke kalian ini adalah carrot dan ini lihat coy gua pakai pencahayaan gua pakai lava temen temen kalau pakai tors boros karena ya kalau mulai dari awal tuh kritis dan ini pertama pising palm gua tuh ada di sini temen temen pising palm gua di sini tapi udah gua AFK sekitar lima jam itu nggak dapet apa-apa mungkin kita gua ada daerah di sini itu kurang cahaya mungkin gua juga nggak tahu dan ini adalah sebenarnya ini barang-barang dari atas barang-barang dari atas yang gua pindahin kebawah karena kemuat dan di sini kasur gua sini enfield dan di sini adalah hasil nambang gua temen temen selama gua dan ini nambang gua juga gua dapetin kayu ini keliling lama banget coy nyari drag output itu lama banget coy sumpah ini juga banyak ini ada beberapa beberapa ini gua apa coba ini Oh ya coba bentar kita taruh dulu ininya gua pakai lahar karena ini gua main nunjukin tempat mainin gua temen temen ini adalah tempat mainin gua temen temen yoi yoi kebawah bisa jalan dan gua menunjukkan ke kalian nah di sini gua menggunakan lava sebagai lampunya temen temen ini karena bisa lihat ini ini bikinan gua dan ini juga ini juga ini juga ya intinya lava di mana-mana tuh nah itu ini juga nih lampu nah itu mining gua di sini temen ini mining gua biasa lah ya dua blok dua blok dua blok lagi dua eh berdua blok dua blok gua gali biasa lah standar mining Indonesia wih apa itu ngapa tadi uh ada jombi temen kita ke atas aja deh gua lagi nggak bawa peralatan oke kita ke atas lagi oke nah ini udah di atas ya kalian bisa lihat ini dan ini adalah jalan yang gua buat untuk penyelusuri revinnya coy revinnya ternyata dalam banget coy sumpah dah tuh tuh dalam coy revinnya ini jadi revinnya ini gede banget ini revin yang paling gede yang pernah gua masukin karena di atasnya tuh masih ada gua-gua yang belum ah wah serok serok di atas tuh masih ada gua-gua yang belum gua jelajahin so ya oke sip banyak banget gede gua-gua yang belum gua jelajahin temen-temen dan ini kita ke bawah dulu oke sip nah ini adalah tempat tuh kalian bisa lihat juga di sini dah di sini banyak banget coy tuh weh-weh santai coy ini ini gua buat ini sebagai lampu juga sebagai penerangan ini bukan ini sebagai penerangan dan ini juga ada sebagai penerangannya pokoknya penerangan di sini gua menggunakan lava temen-temen karena ya lebih murah dan dicarinya di sini di map gua ini banyak banget coy dan di sini kalian bisa di tempat mining gua juga di sana gua mining di sini udah lama banget coy seriusan deh gua mining dan hanya mendapatkan sepuluh diamond ton itu dikit banget dari dua tempat ini dan gua juga mendapatkan sepuluh diamond ya dan kedepannya temen-temen ya kita akan catas dulu oke sebelum gua ngomong kita akan catas dulu oke tiga dua satu coy nih indoor di atas dan sudah gelap lagi coy buset cepet banget ternyata ya ya di mungkin di eh sepikir kita di pising farm aja karena aman di pising farm aja karena gua ngebotors dan di sini terang oke nah di kedepannya temen-temen gua bakal itu namanya ngebot nah kedepannya temen-temen gua bakal ngebot banget itu namanya eh apa rumahnya itu bakal ada di tengah-tengah danau tadi agar gua bisa ke desert ke plains ya agar itu bisa ke berbagai macam biome temen-temen ya ya biar bisa ke biome dan gua bakal bikin di tengah-tengah air itu di tengah-tengah laut itu atau danau whatever disebutnya kenapa itu gua bakal bikin tengah-tengah sana dengan tema kita kali ini adalah rumah pohon temen-temen ya hancur pokoknya gua bakal bikin rumah pohon temen-temen yoi keren gitu kita akan bikin rumah pohon temen-temen yang raksaksa temen-temen untuk base yang baru kita coy oke oke lah oke temen-temen mungkin sekian dulu video gua kali ini ya temen-temen ya karena gua hanya ingin memberitakan kepada kalian bahwa maaf gua hilang ya maaf gua hilang coy astaga ya gapapalah ya mungkin segitu dulu aja yang itu juga mengingin gua kasih tau ke kalian oke gua cuma bisa bilang see you next time my friend dadah 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 oh ya lupakan jangan lupa subscribe YouTube temennya like share komen tentunya itulah penting untuk gua karena itulah support dari karya untuk gua temen-temen oke see you next time my friend dadah